Warga Desa Morea, Kecamatan Ratatatok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Mitra, Sulawesi Utara, Sefanya Kando, 19 tahun, nyaris meregang nyawa. Keterangan kepolisian sektor, Polsek, Tauhuluan, menyebut peristiwa ini terjadi di Desa Lobu 1, Kecamatan Tauhuluan, tepatnya di Kompleks Pasar Tauhuluan, Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022, sekira pukul 21 Wita. Korban menderita luka tusuk di perut bagian kanan. Menurut penjelasan sejumlah saksi, tersangka SD, 15 tahun, warga desa Tauhuluan, terlibat masalah dengan korban diduga karena perempuan. Keduanya lantas saling undang untuk bertemu. Korban pada saat itu sedang duduk miras bersama teman-temannya di Kompleks Pasar. Kemudian datang pelaku menggunakan sepeda motor berboncengan 3 bersama dengan kedua temannya, Faikel Poluan dan Jerli Mokodaser, ungkap saksi Hitomo Kosuli, warga desa setempat. Kedatangan tersangka SD mencari korban berniat untuk mencari masalah. Perkelahian pun tak terhindarkan. Seketika itu juga SD langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan langsung menikam korban sebanyak satu kali dan mengena di bagian perut sebelah kanan, ungkap saksi Hito. Keterangan ini dibenarkan juga oleh saksi Nofrida Mongilala yang juga warga desa setempat. Selesai menikam korban, pelaku SD bersama temannya melarikan diri. Kemudian saksi dan teman korban langsung membawa korban ke Puskesmas Tombatu. Setelah mendapat perawatan dan pemeriksaan dari petugas medis Puskesmas Tombatu, korban kemudian dirujuk ke RS Kaloran Amurang, tambah saksi. Kepala Kepolisian Sektor, Kapolsek. Tohuluan Ibtu Victorico Andriadi membenarkan kejadian tersebut. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolsek Tohuluan, Pungkas Kapolsek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!